Sobat asik, udah pada tau kan macetnya jalan Kihaji Zainal Mustafa seperti apa? Apalagi jika ada event besar atau hari-hari besar? Nah kali ini, kita akan membahas terkait siapan dana untuk pusat kota. Simak videonya sampai habis ya! Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk selalu dukung channel ini, agar kita bisa saling bertukar informasi. Semerawutnya sepanjang jalan Kihaji Zainal Mustafa kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Selain diakibatkan tingginya volume kendaraan, juga dipadati kendaraan roda 2 dan 4 yang parkir. Pusat perbelanjaan sepanjang tersebut hampir setiap hari tampak semerawut, termasuk para pedagang kaki lima yang menggunakan badan jalan dan trotoar. Kondisi tersebut sudah berlangsung bertahun-tahun, pemerintah kota Tasikmalaya sendiri sudah merencanakan untuk melakukan penataan, bahkan telah dimasukkan pada program skala prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, RPJMD. Ia menyebutkan, aspek pendestrian itu menjadi hal yang sangat penting di saat sekarang memecah keruwetan sepanjang jalan itu, penataan juga akan mengembalikan mode transportasi yang awal, jadi sepanjang jalan Hazed digunakan untuk pejalan kaki. Lanjut Arit, penataan akan dilakukan mulai simpang bekas Tugu Adipura depan Masjid Agung Kota Tasikmalaya sampai persimpangan Jalan Panyerutan atau sampai persimpangan Nagarawangi. Ia juga menambahkan, selain penataan sepanjang pusat perbelanjaan juga akan merelokasi sebagian para pedagang kaki lima yang penting sifatnya tidak merusak atau keindahan pendestian tersebut. Diterangkannya bahwa anggaran untuk penataan pusat perbelanjaan Jalan Hazed sebesar 5 miliar rupiah. Yah, semoga Kota Tasikmalaya semakin sukses dan semakin berjaya untuk kedepannya, ya kan Sobat Asik.